Intro Senin 17 April 2017, DPP Partai Hanura menggelar rapat terbatas terkait sistem dan prosedur Partai Hanura berbasis IP dalam rangka pemenangan pemilu 2019. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Partai Hanura Nurdin Tambubolon, mantan Menteri Perindustrian dan sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Hanura Saleh Husin, serta Wakil Ketua Umum Partai Hanura dan sekaligus memimpin rapat terbatas tersebut Wisnu Dewanto, Ketua Bidang IT dan Media Aryadi Ahmad, serta jajaran pengurus DPP Partai Hanura lainnya. Wisnu Dewanto mengatakan rapat tersebut diadakan dalam rangka proses untuk pemenangan pemilu 2019. Wisnu menambahkan, salah satu daya dukung pemenangan pemilu adalah bagaimana mempersiapkan program IT dan program kemediaan, sehingga apa yang menjadi pesan dan harapan program Partai Hanura sampai dengan baik ke dalam struktur partai atau kader maupun di luar struktur partai, sehingga konstituen atau calon pemilih akan lebih mengenal Partai Hanura sebagai partai yang modern. Lebih lanjut Wisnu menambahkan, kendala yang dihadapi adalah tidak semua orang familiar dengan IT. Oleh karena itu, harus menciptakan metodologi proses pengenalan IT hingga ke struktur ranting secara mudah dan menggunakan IT tersebut secara efektif karena berkaitan dengan pengawalan suara dan dapat mengukur penambahan konstituen secara tepat. IT ini kan tidak semua familiar ya, nah kita harus menciptakan sebuah metodologi proses pengenalan IT itu secara mudah, tetapi mereka juga dapat menggunakan secara efektif. Kita tidak muluk-muluk, tetapi kita harus mempunyai IT ini sampai struktur, sampai paling ranting. Kita seperti itu, agar berkaitan dengan pengawalan suara, berkaitan dengan penambahan konstituen, itu dapat kita ukur secara tepat. Dari Jakarta, Suci Batrina dan Adi Darmawan Sasongko, Nusantara TV melaporkan.